Halo guys, tapi disini dan hari ini kita bakal bikin video santai yang isinya nge-upgrade meja editingnya si Iqbal. Jadi semua video GadgetIn yang sejak pindah ke studio ini di-edit di meja yang setupnya kayak gini. Ada dua monitor, ada keyboard dan lain-lain ada mouse juga tapi buat Iqbal itu nggak cukup katanya. Pas kemarin kita bikin video Zephyrus 2, saya ada tanya mau nambah monitor nggak? Disini itu. Dia langsung bilang mau karena nggak ada istilah kebanyakan monitor. Ini aja masih kerasa kurang buat Iqbal. Lu masih mau nambah kan? Mau. Hmm, nambah di atas sini kali ya. Mouse pull monitor pun juga oke. Apalagi ini monitor yang dipakai udah ada garis-garisnya gitu walaupun ada dua. Terus ultrawide pun nggak cukup. Jadi ya ini udah ada satu monitor. Ini merek Asus punya yang waktu itu kayaknya pernah dibahas di Jerman kemarin yang udah sekitar sepahun kayaknya. Kenapa saya pilih monitor ini? Kenapa kami pilih? Iqbal juga bilang pengennya monitor yang kayak gini. Ini harganya... 32 juta loh. Ini pas saya lihat harganya di Tokopedia, link-nya ada di bawah kayak... Lu ngapain sih? Pilih monitor kayak gini, terus dijelasin kalau monitornya bla 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 bla. Ya udah akhirnya... Kita milihnya monitor ini yang harganya 30-an. Padahal kayaknya ya bagusnya itu nggak bakal sampai ke video atau HP yang lagi anda pakai buat nonton sekarang. Mungkin ini monitor ini terlalu bagus buat ngedit video YouTube. Tapi ya biar editor seneng lah nanti ditambah-tambahin efek-efek apa lagi di video. Padahal ini aja sebenarnya udah oke sih. Ya kita lihat-lihat ini dulu beforenya sebelum kita tambahin monitor itu dan alesan apa bagusnya monitor itu kita lihat dulu di sekeliling meja Iqbal ini dia yang biasa dia interaksi itu dia pakai apa aja? Ada remote AC terus ini botol minum... Lu nggak... Ini ngapain ada tisu sih ini? Ngapain? Ngelap yang kotor? Oke. Yang kotor ya. Terus ini ada HP-nya Iqbal, ini iPhone 11 Pro Max, ada wireless charger juga ini, masker, ada hand sanitizer dari YouTube juga. Terus ini... Ini casing apaan? Oh ini casing Oppo Reno4. Terus ada... Kenapa ada Huawei? Kenapa... Ini... Harus tirapin lagi ini. Pertebaran soalnya... Ya... Kalau lebih minimalis kan lebih enak. Terus di sini ada keyboard Logitech G813 kalau nggak salah. Yap ini Logitech G813 yang full punya. Jadi ada numpadnya juga biar lebih enak. Sama ada pakai MX Master juga. Ada mousepadnya Logitech dan buat... Headphone-nya sendiri, Iqbal pakai MX50 ATH MX... Eh... M50X ya ini. Karena ini... Referensinya ya. Ini M50X karena ini... Disebut-sebut sebagai headset yang paling bagus buat editing. Karena dia nggak... Dilebain bagian bass atau treble karena ini flat banget katanya. Terus ini ada card reader, ada gunting. Entah kenapa dan kenapa ada mouse tergeletak sini. Ini ada... Speaker yang Boson Link Revolver biar kami... Dengar suaranya bisa lebih bagus walaupun dari satu sumber doang. Dan ini ada monitor LG 24 inci yang waktu itu udah saya beli sejak saya nge-cost. Jadi udah sekitar 4 tahun. Atau sejak saya kuliah, jadi udah 5-6 tahun sih ini aja. Sampai udah ada garis-garisnya buat anda yang nyari monitor yang lumayan worth it. Ini lumayan worth it sih LG yang ukurannya 24 inci, udah resolusi Full HD juga. Kalau nggak salah harganya itu nggak sampai 2 juta. Jadi waktu itu saya pilih ini dan dikombinasin sama... TV Samsung saya yang masih ada juga sampai sekarang. Terus di sini waktu itu kami nambahin monitor ultrawide biar lebih enak ngeditnya. Dan ini merek Asus juga kalau nggak salah namanya ini MX34 apa. Udah lumayan lama juga, ini udah sekitar 2-3 tahun. Cuma... Yah biar lebih pewe kali ya, ini mejanya meja IKEA punya. Biar lebih pewe, kita harus nambah satu monitor lagi. Oh iya ini ada PC dan ini ada hard disk yang isinya data gejetin semua ini. Ini satunya 10TB, ini 10TB jadi 20TB. Dan ini udah mau penuh ya pak? Udah, mau penuh. Dua-duanya mau penuh, oke. Upgrade lagi. Wuh, oke. Terus di sini kursinya ada jaket lu juga. Ini ada kursinya Marcus dari IKEA yang ergonomis karena... Ya sigwal duduknya lumayan lama juga pas ngedit bisa 6-7 jam mungkin. Dan itu ada injekan kaki dari kopernya DJI Ronin. Jadi karena injekan kakinya nggak ada, kita pakai... Kopernya ini lumayan ya? Lumayan lembut. Oke. Dan ini ada table managementnya juga. Sip, jadi kita mulai unboxing bentar. Jadi kenapa... Dipilihnya monitor ini? Karena ya ini ukurannya 32 inci, nggak terlalu gede-gede banget. Tapi di sini udah kelihatan satu petunjuk. Ini resolusinya Ultra HD Premium ya. Ultra HD-nya aja yang dipeduliin. Dia udah 4K. Tapi 4K juga monitor... Yang 8 jutaan juga udah punya. Dell dan lain-lain, LG. 4K doang... Ya nggak perlu sampe keluarin 3x4 kayak lipat sih. Jadi... Ini nih. Ini setiap satu logo di sini mungkin harganya langsung nambah... 4-5 juta kali ya. Ini ada local dimming, ada 360-an lebih local dimming. Jadi monitornya bisa ke... Backlit-nya itu merata, nggak berbayang banyak. Terus IPS dan Adobe RGB-nya kalau nggak salah 99%. DCI-P3-nya 95% ke atas. Ini juga ada REC 2020 support. Kalau sRGB tentu aja udah 100%. Kalau rekurasinya Delta i-2. Dan lain-lain ada dikalibrasi dari pabrik juga. Ada dikasih calibration teknologi dari dalam monitornya juga. Bisa di utak-atik ada Thunderbolt. Flicker Free ada Ultra Low Blue Light. Dan garansinya 3 tahun. Sampai sekarang kayak masih belum rela gitu. Kenapa kita sebenarnya... monitor 2 itu ya orang ngesep-ngesep aja like-like aja sih. Kenapa lo butuh monitor ini gitu. Mata lo sakit lihat monitor kayak gitu. Patokan. Ya mau sebagus apapun juga monitor. Buat editing layar orang nonton paling Redmi. Paling mahal iPhone. iPhone layarnya kalah sama ini. Jadi kenapa nggak beli yang kayak biasa aja gitu. Ini lumayan bagus juga. Kayak biasa aja gimana caranya... Kalau terlalu bagus nanti kita malah terlalu berlebihan nggak? Kayak editingnya terlalu bagus. Dilihat orang ya apa bedanya gitu. Mungkin anda yang lagi lihat sekarang juga nggak ada bedanya sama... Video-video kemaren. Di dalamnya ada laporan kalau hasil kalibrasinya kayak gini yang... Saya juga nggak ngerti yang pasti intinya bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin mereka... Kirim ke pelanggan. Terus di sini kita ada dikasih kotak yang isinya... Hmm... Wuh kabelnya banyak sih ada... Display port, ada power, ada USB type C. Terus di sini ada kakinya yang beratnya lumayan sih. Ini kalau misalnya nggak berat pasti mudah goyang juga. Nih ini minimal lebih murah lah daripada Apple stand yang 1000 dollar. Ini minimal kita langsung dapet gratis gitu. Udah ada Vesa juga tapi ini kayaknya nggak bakal kepake. Soalnya lu udah beli yang buat dinding ya? Ya. Tuh nggak cukup yang kayak gini doang. Harus di dinding biar melayang. Terus ini monitornya... Oke jadi ini adalah monitor. Mending beli TV... TV Xiaomi 55 inci yang 4K aja 5 juta loh. Ini 32 enci. Ya saya ngerti sih kenapa... Semakin bagus peralatan maka kerja bakal semakin mudah juga. Skill nggak nambah tapi... Jelas kerjaan bakal dipermudah kalau alat-alatnya bagus. Misalnya kalau bor kita harus pakai yang jelek dibanding yang bagus ya. Skillnya sama aja kalau bisa ya bisa nggak bisa ya nggak bisa. Tapi bornya jadi lebih cepet dan lebih bagus juga kali hasilnya. Dan semoga dengan adanya monitor kayak gini bisa lebih bagus. Kalau nggak minimal ya mata lu lebih dimanjain lah kali ya. Ada monitor tambahan gitu. Ini monitor yang nggak bakal saya pakai sih. Karena memang ini bakal ada di meja editing. Di sini portnya ada banyak ya. Ada HDMI-nya banyak. Terus ada USB portnya juga banyak. Jadi sekarang kita langsung pasangin aja ke situ. Jadi sekarang kita beres-beresin dulu. Ini lumayan berantakan. Jadi monitornya mau lu taruh di sini kan? Atas ini. Turun dikit paling. Sini. Terus ini ya di sini gitu. Widescreennya ntar agak turun lagi. Agak turun. Tapi ini nggak bisa. Nggak pakai gitu. Nggak pakai gitu. Itu mau pakai gitu? Iya. Ya oke lah. Tanggung ya. Kalau ini mau taruh di mana? Beli lagi. Di sampingnya juga tapi ntar bakal kontrak. Oke kalau lepas sayang. Ya oke lah. Sekarang kita mulai beresin dulu. Padahal tuh bagus sih udah sih. Ya oke lah. Nanti tinggal tambah lagi kali. Tapi ini nggak tahu taruh di mana nanti. Jadi mejanya udah bersih. Sekarang kita bakal pasang yang pertama dulu. Ini LG namanya lupa 34WL75C. Jadi ini bakal buat... Ditaruh di bagian bawah sini. Buat timeline dan... Dan lain-lain lah. Bebas lah gue ngomong ngapain. Jadi ini kita pasang... Pasangin bracket dulu di sini. Tapi kita harus ngepasin dulu biar... Gimana caranya kalau udah dipasang di dinding dia bisa... Lurus gitu. Ya ini maksud saya alat yang bagus... Enggak mengubah skill. Ya kalau ngebor... Kalau nggak bisa nggak bisa tapi... Mempermudah aja. Ya itu alasan Iqbal... Bikin saya... Ya oke lah. Ambil satu monitornya. Sekarang kita pasangin bracket dulu. Terus kita ngepas-ngepas. Jadi kita udah tandain tempat buat ngebornya. Dan ini satu tips yang lumayan... Bagus sih dari... Five Minutes Craft. Jadi kalau misalnya kita mau ngebor biar debunya nggak kemana-mana. Kita tinggal pakai Post It aja. Buat yang sering lihat IG Gadgetins pasti udah tau deh. Makanya follow. Wow. Oke. Masukin featurenya coba. Sip sekarang. Nah. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut pasang yang ini. Ini baut face-nya, scrub face-nya kita keluarin dulu. Oke. Sip. Terus ini bakal kita pasang di atas sini. Kalau misalnya ketinggian juga pegel kan. Jadi kalau bisa kerasa kegabung gitu lah. Ini panjangnya... Panjangnya ya mirip lah. Kita harus pasangnya di tengah. Banyak udah. Ini saya mau protes sedikit sama merek... Apa? Yang ini... Bracket ini namanya. North Bio NB. Bukan New Balance tapi North Bio. Padahal ini... Logonya mirip banget. Sama New Balance. N digabung B kayak gini. Ya merek Cina tapi bagus sih. Saya heran. Ini dikasih... Skrub kayak gini. Dikasih ini buat ngencengin. Tapi nggak pas. What? Kan kesal ya? Ya putar juga kekecilan. Jadi ujung-ujungnya kami harus... Beli... Satu... Apa ini namanya? Tadi istilahnya itu... Soket. Ya soketnya gitu biar bisa masuk. Karena kalau mau pakai tang satu-satu ini... Sampai pagi juga... Kesal sih. Jadi kalau ini tinggal masukin. Tinggal... Wah... Serasa lagi Pit Stop F1. Mantap. Sip. Ini udah kenceng banget. Mau diberdiriin juga nggak bakal lepas sih. Mungkin ini yang patah duluan. Cuma ini juga kenceng banget. Ini lo beli berapaan? 400. 400 ya? Oke. Di bawahnya ya? Masukin lagi. Lagi. Nah tekan ke dalam. Ah ya. Nah... Hmm. Mantap. Yeah. Oke akhirnya selesai juga pasang 2 monitor. Ini kerjaan yang paling berat. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Cuma kalau sekarang langsung ditunjukin berantakan banget. Jadi abis ini kita rapiin dulu. Dan tarik napas dulu lah. Soalnya ngebor tadi lumayan pegel harus kayak gini. Oke nanti tambah LG juga. Tapi itu gampang selipin doang. Paling enaknya itu memang kelarin dulu kerjaan baru ngemil. Hmm ini yoghurtnya cimori ya. Enak banget dan seger. Rasa buahnya itu creamy. Terus teksturnya... Lembut banget. Mana sehat lagi ya. Soalnya seratnya banyak. Isinya bakteri baik semua. Banyak protein sama kalsium juga. Karena dia ini dasarnya susu kan. Daripada soda mending ngemil yoghurt aja. Saya juga suka banget sama sistem packaging kayak gini. Nggak perlu pake sendok atau wadah apalah. Tinggal isep aja. Kalau nggak abis juga tinggal ditutup aja. Abis itu masukin ke kulkas lagi. Cuma yang ini pasti saya habisin sih. Packagingnya jadi inovasi banget lah. Dia juga ada punya 3 varian yang original. Blueberry sama yang strawberry kayak gini. Kalau pengen nyobain juga bisa langsung choose aja ke Indomaret. Klik Indomaret, Alfamart, Hypermarket, dan Supermarket. Yolah kita lanjut setupnya lagi tapi kita habisin dulu. Soalnya tanggung mat. Enak ya ngasem-asem. Akhirnya jadi juga tempat ngedit si Iqbal. Kita hidupin dulu. Ini dari tadi Iqbal yang atur-atur kabel manajemennya sih di bawah situ. Rapi banget. Walaupun kabelnya kalau di ngintip kayak gini. Kayak sarang ular. Apalagi kalau ngeliat ke belakang TV itu lebih parah lagi. Tapi bagus Iqbal. Ini kabel tie semua tapi. Ya itu memang kunci dari kabel yang rapi. Membanyakin kabel tie. Terus ini juga nggak kita upgrade tapi udah nyaman jadi ya udahlah. Kalau mau mungkin bawa bantal kali ya. Ini lebih ke... Lebih clean aja sih. Jadi ada mouse, ada keyboard. Ini... Ada kabel kayak gini ya bentar. Hmm... Kalau... Logitech sih sama-sama tapi... Ini kan paketan punya. Ini wireless sih. Kita nggak punya yang wireless ya cuma ini doang. Jauh lebih clean tapi... Ya udahlah kabel dulu. Gak apalah ada gini dikit nanti. Pas buat yang keren-keren baru pakai ini aja. Soalnya beda jauh. Wow. Yep. Ini kita masuk dulu. Widih. Oke jadi disini udah ada 3 layar. Jadi faedahnya apa? Sampai Iqbal minta saya keluarin duit sampai 30 juta buat nambah monitor ini. Pertama tentu aja monitornya jadi... Lebih lega. Ruang pandangnya lebih lega. Jadi disini... Ya ini yang Full HD. Ini 2K kalau nggak salah. Dan ini yang... 4K. Jadi resolusinya beda-beda semua. Pas dipindah-pindahin window-nya pasti... Rasanya aneh sih misalnya kita coba... Spotify. Di... Di gini. Kita kecilin aja. Dari sini scalingnya kelihatan ini kelihatan kecil banget. Karena ini tajam banget. Sementara ini udah agak gede. Terus di sini dia gede banget. Karena... Ya resolusinya beda-beda. Jadi ya silahkan dipakai. Ini... Yang paling penting kenapa... Monitor ini harganya bisa sampai 30 jutaan. Karena mungkin anda udah lihat ya ini... Wallpapernya sengaja kayak gini. Karena pengen kasih lihat. Jangkauan warna dari tiap monitor itu beda. Jadi ini... Monitor yang buat kami terlalu kontras. Kalau ini monitor yang buat kami... Terlalu... Kusem. Ya lumayan bagus tapi masih agak kusem. Sementara monitor ini yang paling akurat. Jadi... Mungkin di HP anda nggak bakal bisa ngelihat. Karena jangkauan warna di HP kita nggak. Seluas monitor ini. Tapi... Sebagai... Sumbernya pengennya se... Asli mungkin lah. Kalau misalnya sampai di... Di... Tangan... Penonton nggak seasli sumbernya ya udah. Tapi yang penting dari awalnya dulu. Jangan udah kecil. Kalau misalnya dari awal udah kecil... Ke penonton jadi tambah kecil jadinya. Jadi tambah... Gimana ya? Kayak udah... Hah gitu lah pasti ngerti lah maksudnya apa. Kita coba kalibrasi dulu ya. Ini katanya ada kalibrasi. Walaupun ini dari pabriknya udah ada kalibrasi sih. Tadi di kertas kan pas unboxing ada... Laporannya. Tapi katanya di sini ada... Build in calibration ya. Jadi kita nggak... Nggak usah banyak ribet lagi. Di sini di menu harusnya. Jadi kita harus... Download softwarenya lagi. Tapi gampang. 4MB doang. Di sini kita bisa... Ngecek lumayan banyak. Tapi di sini katanya harus... Dipanasin 30 menit dulu. Jadi di sini kalau simpelnya kita bisa ngeliat... Bisa setting-setting gitu lah. Kita pengennya seberapa... Ada color gamutnya. Ada Adobe sRGB. Tapi saya sih... Pakai yang bawaan pabriknya aja lah. Ya soalnya bawaan pabriknya udah... Ya udah di kalibrasi sih. Jadi itu yang paling akurat. Mungkin kalau misalnya... Dalam jangka waktu lama atau kita pengen color profile yang lain. Kita baru kalibrasi sendiri dan itu... Lu aja bal. Jadi... Pokoknya gua taunya bagus lah ya pokoknya. Dilihat di Redmi pun harus bagus. Atau di Advan atau di mana. Di Samsung yang... 2 juta pun harus bagus. Jangan Samsung yang AMOLED doang. Kalau Samsung AMOLED sih auto bagus sih. Tapi kalau... Di sini... Yah... Base-nya dari sini semua. Terus yang terakhir. Yang bikin... Kayaknya justru ini yang bagian yang paling ditunggu ya. Jadi ada 3 monitor jadi ruang kerjanya bisa lebih banyak lagi. Awas kalau minta monitor keempat. Buat apa ya kalau ada monitor keempat ya? Sorry. Ini buat nonton YouTube gitu atau buat... Buat di streaming. Lu nge-stream editing atau nge-stream orang lain. Jadi di sini bisa digeser ke sini biar nggak sempit. Bisa di perluas lagi. Jadi jenis window-nya bisa dibanyakin atau... Ya ini efek-efek audionya bisa ditaruh di sini. Terus ini... Library-nya bisa ditaruh di sini. Terus ini bisa diluasin lagi. Jadi... Lebih pewe liatnya. Nih... Akurat dan besar. Kurang apa lagi coba. Terus... Ya di sini bisa script-nya atau sambil cari... Di Firefox buka YouTube bebas lah pokoknya... Kalau masih protes... Wah nggak kalau lagi dah. Editor bahagia. Channel berjaya. Itu sih. Ini mos aja udah 2 juta. Jadi gitu aja dulu. Vlog singkat atau upgrade ya. Vlog soal upgrade dari meja kerja editor di GadgetIn. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ada yang pakai nggak sih? Kayak gini? Atau malah ada yang pakai... Apple Display XDR gitu? Itu. Yang lebih mahal lagi. Atau Sony. Yang lebih parah lagi. Beli mahal-mahal buat YouTube. Buat film kek. Ini about. Yang lebih mahal. Gopali.